Abdul Pasren, bersikukuh dengan apa yang diakininya tentang malam kejadian tewasnya Fina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Pendirian Pasren tak goyah melawan kesaksian dari sejumlah warga yang mengeklaim melihat anak-anak terpidana tidur di rumah kosong miliknya saat malam Minggu 27 Agustus 2016. Pria itu lalu melaporkan para keluarga terpidana ini ke Polda Jawa Barat ketika kasus ini kembali mencuat di tahun 2024. Di 2024 Pak RT tiba-tiba melaporkan Ibu Aminah, kakak dari terpidana Suprianto, sama keluarga terpidana lain bahwa pada 2016 yang lalu sambil sujud-sujud nyodorin amplop, nyodorin uang, untuk Pak RT biar bisa mengakui bahwa anak-anak itu tidur di rumah. Ujar Ferry seperti dikutip dari channel YouTube Caksugiono Channel yang tayang pada Rabu, 26 Juni 2024. Keluarga para terpidana ini pun telah dipanggil dan di-BAP oleh Polda Jawa Barat. Mereka di-BAP atas dasar dugaan penyuapan yang dilakukan pada tahun 2016. Pak RT Pasren sampai sekarang masih tetap kekeh dengan pendapatnya, dengan kesaksiannya, dengan keterangannya di tahun 2016, tambahnya. Pihak keluarga terpidana yang geram pun akhirnya melaporkan balik Abdul Pasren ke Mabes Polri. Keluarga tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki bersama Deddy Mulyadi dan kuasa hukum mendatangi Mabes Polri pada Selasa, 25 Juni 2024. Mereka ingin melaporkan Abdul Pasren, mantan ketua RT di lingkungannya terkait kesaksian palsu yang dibikinnya di dalam BAP. Aminah, kakak dari terpidana Suprianto, membantah bahwa dirinya bersimpuh di pangkuan Abdul Pasren untuk membujuk Pasren sambil menangis agar mau mengarang cerita supaya para terpidana bebas. Ketika dibujuk, Pasren juga diimingi-imingi uang. Namun, hal itu dibantah oleh Aminah. Aminah menceritakan bantahannya itu kepada Deddy Mulyadi bahwa tidak ada peristiwa tersebut. Selain itu, Pasren tidak megakui bahwa anaknya, Khafi saat itu bersama para terpidana di malam Fina dan Eki terbunuh. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.